Dengan bermodalkan barang bekas seperti ini, Sobat Kreatif sudah bisa membuat alat yang sangat berharga sekali ya Contohnya seperti yang saya buat kali ini Sobat ya, dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai ya, menjadi alat yang serba guna seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat Kreatif, kali ini saya akan memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai ya Dan salah satunya ini ada pipa PPC bekas ya, yang saya akan gunakan Dan lalu disini untuk bahan selanjutnya ada, tadi ada saklar dan ini ada modul powerbank Dan juga ada tutup botol bekas Sobat Kreatif ya Oke langsung disini saya akan buatkan pola dulu ya, untuk mendudukan modul powerbanknya Sobat Kreatif Dan nantinya ini alatnya akan sangat multifungsi ya, serba guna Selain bisa digunakan sebagai lampu penerangan, ini juga bisa digunakan sebagai modul ataupun sebagai powerbank ya Dan nantinya bisa kita gunakan untuk mengecas handphone mungkin ya Jadi ini nantinya sangat berfungsi ataupun serba guna Sobat Kreatif Oke langsung disini saya akan lubangi dulu ya, saya menggunakan pisau cutter Sobat Kreatif Dan setelah selesai, seperti ini hasilnya ya Setelah terlubangi Dan untuk selanjutnya, modul powerbanknya saya akan tempelkan disini Sobat ya Saya menggunakan lempa bakar Seperti ini Dan untuk proses pengalaman harus benar-benar kuat ya, supaya nantinya tidak lepas Sobat Kreatif Seperti ini Dan ini mantap Sobat Kreatif Walaupun dari barang-barang bekas ya Sebagian Kalau untuk modul powerbanknya dan saklar itu saya beli baru Sobat Kreatif ya Tapi ini tidak mengeluarkan biaya besar ya Untuk modul powerbanknya Karena kalau beli secara online Untuk harganya tidak sampai 4.000 rupiah ya Saya beli Dan juga untuk saklarnya tadi hanya 1.000 rupiah Jadi itu sangat kirit sekali Sobat Kreatif Lalu disini saya memanfaatkan kabel charge lampon rusak ya Saya akan memanfaatkan bagian kabel ya Seperti ini Tadi saya kupas dulu Selanjutnya langsung saja dicambungkan ya ke modul powerbanknya Dan di modul powerbanknya itu sudah ada tanda ya Tanda positif dan negatifnya Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari Untuk positif dan negatifnya ya Di modul powerbanknya Sobat Kreatif Jadi ini akan memudahkan kita untuk proses perakitan Sobat Kreatif Dan selanjutnya disini saya sudah menyiapkan baterai litium bekas ya Sobat Kreatif Yang kapasitasnya itu adalah Ataupun arusnya 3,7V Sobat Kreatif Dan ini nantinya bisa diisi ulang tentu saja Sobat ya bisa di charge Jadi ini akan sangat hemat sekali Dan disini saya akan langsung saja pasangkan kabel ya Ataupun disolderkan saja untuk kabelnya dari modul powerbanknya Seperti ini Dan nanti saya juga sudah menyiapkan ada yang namanya Bohlam casing bohlam bekas ya Untuk casingnya saja yang saya akan manfaatkan Seperti tadi di awal video ya Setelah jadi seperti itu ya untuk hasilnya Tapi mungkin untuk Sobat Kreatif ingin melihat ya Untuk ingin mengetahui cara ataupun proses perakitannya ya Seperti ini Sobat ya Jadi Sobat bisa menyimak sampai selesai ya Supaya Sobat Kreatif mungkin yang ingin membuatnya ya Ataupun yang bukan teknisi elektronik Jadi ingin membuat sendiri Mungkin salah satunya bisa Video ini bisa menjadi referensi ya Ataupun bisa mengikuti cara yang kali ini saya bagikan di video ini Sobat Kreatif Dan ini saya gunakan penghalang ya Supaya baterainya itu tidak menempel ke modul powerbank ya Takutnya kan kongselet jadi saya kasih penghalang dulu Supaya aman ya tentu saja Sobat Kreatif Seperti ini Dan untuk tutupnya langsung saja saya lem menggunakan lem bakar Supaya ini kuat tentu saja Sobat Kreatif Oke Sobat ya mungkin yang baru bergabung dengan channel TD Kreatif Channel Kreatif tanpa batas Yang belum subscribe ya silahkan tekan dulu tombol subscribe nya Bila video ini bermanfaat ya Untuk Sobat Kreatif silahkan di like ya Dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya diaktifkan Supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari channel TD Kreatif Oke terima kasih yang sudah mendukung video ataupun channel ini Sobat Kreatif Dan ini untuk salah satu kabelnya saya akan ambil ya Ini kebetulan untuk bagian yang merah ataupun plus dari baterai Disini saya akan sambungkan dulu ke bagian saklar ya yang tadi saya sudah siapkan seperti ini Ini gunanya nantinya tentu saja untuk on off ya ataupun saklar Untuk menghidupkan dan mematikan senternya ataupun lampu emergensi ini ya bisa dikatakan seperti itu Disini saya juga menggunakan penghalang ya ataupun pelindung supaya ini baterainya aman tentu saja ya Tidak menempel ke bagian saklar ya supaya tentu saja tidak ada terjadi konslet ya di dalam Oke tinggal dimasukkan saja untuk saklarnya Sobat Kreatif Seperti ini Ini untuk bagian pipa sudah selesai ya untuk bagian pipanya sekarang Untuk bagian lampunya Sobat ya Disini saya menggunakan casing bekas lampu LED bekas ya Seperti ini Dan saya tidak menggunakan untuk bagian Eee Radnya ya Sobat Kreatif Seperti ini Tinggal dimasukkan saja Oh ya ini tadi saya panaskan dulu ya Supaya Bisa saya Besarkan untuk lubang dari pipa PPC nya Supaya untuk casing bekas bohlam LED nya bisa masuk Dan untuk lampu LED nya saya menggunakan ini kebetulan saya punya bekasan dari senter ya Senter yang lumayan ya untuk kualitasnya bagus Sobat Kreatif bisa juga menggunakan mungkin kalau nggak ada barang bekas lampu LED bekasnya sih bisa juga menggunakan Eee LED HPL ya Eee Untuk LED HPL itu banyak ya di online shop itu murah-murah untuk harganya juga ya Bervariasi untuk wattanya ada juga ada yang satu watt dan lima watt ya Sobat Kreatif bisa memakai itu ya Dan untuk arusnya juga DC Dan ini kebetulan saya memakai bekas senter Dan ini sudah ada modulnya ya Jadi ini nantinya untuk menyalanya bisa berbagai mode ya Jadi bisa menjadi mode strobo juga Dan untuk cahayanya juga bisa ada berbagai variasi ya Ada dua variasi yaitu cahaya yang terang dan juga yang sedang Sobat Kreatif Jadi kita bisa pilih saja ketika proses pemakaian ataupun penggunaan senter ini Sobat Kreatif Oke disini saya menggunakan bagian bekas lampunya ya Ataupun PCB nya Untuk sebagai dudukan seperti ini ya Sobat Kreatif Jadi ini nantinya tinggal ditempel saja seperti ini untuk lampu LED nya Ataupun modul LED nya yang tadi saya sudah siapkan Saya lem menggunakan lem power glue Sobat Kreatif Langsung saya solderkan saja seperti ini Jangan sampai terbalik ya untuk positif dan negatifnya Kalau terbalik tentu saya tidak akan menyala ya Sobat Kreatif Tidak akan berfungsi senter ini Sobat Kreatif Oke disini saya tambahkan lem supaya ini kuat Oh dan ini kabel negatifnya berlepas ya Sobat Kreatif Dan saya akan solderkan kembali ya Seperti ini dan ini mantap banget Ini sudah selesai Sobat ya Jadi tinggal tambahkan saja untuk bagian tutupnya Dilem sedikit supaya tidak lepas Oke Sobat ini sudah selesai langsung saja saya akan tes ya Dan ini untuk posisi gelap ya Jadi ini bisa dilihat sendiri untuk modenya bisa berbagai mode ya Untuk menyalanya Ada juga mode strobo juga ya tadi Dan ini untuk mode yang paling terang ya Sobat Kreatif Nah ini yang sedang dan ini juga yang sedang dan ini strobo Dan ini strobo yang pelan Ini berbagai mode ya untuk lampunya Jadi sangat mantap sekali ya untuk hasilnya tentu saja Dan seperti ini Oke saya langsung saja ya akan coba tes di charge dulu Apakah bisa mengisi Lampu merahnya berkedip ya Sobat Kreatif Bertanda ini sedang mengisi ya untuk modul powerbanknya Lalu saya akan tes juga untuk sebagai powerbank ya Saya akan coba untuk mengecas handphone Seperti ini Dan bisa dilihat Mengisi ya Sobat Kreatif Seperti ini Dan kebetulan ini saya menggunakan kabel charge yang rusak ya Yang kurang bagus Yang sambungan jadi Tadi agak delay ya Mungkin dari kabelnya pengaruh ya Seperti ini Dan ini sudah mantap sekali Sobat Kreatif ya Dengan memanfaatkan barang-barang bekas Sudah bisa membuat alat yang sangat berharga sekali Oke Sobat Kreatif Terima kasih yang sudah menyimak video kali ini Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum